2 orang jemaat gereja yang hendak pulang beribadah di gereja saat mengikuti rangkaian ibadah natal di gereja Emanuel Kota Cimahi menjadi korban penusukan oleh seorang pria 1 orang tewas di tempat dan seorang balita mengalami kritis akibat luka tusukan kini sang balita harus dirawat secara intensif di rumah sakit Hasan Sadikin, Pandung di komplek Baros Indah Gang Baros Senang inilah tempat kejadian perkara peristiwa penusukan terhadap 2 orang jemaat gereja yang terjadi pada Sabtu malam di lokasi kejadian petugas kepolisian telah memasang polis lain kronologis kejadian bermula saat 2 orang jemaat baru pulang beribadah dalam rangkaian perayaan jelang natal di gereja Emanuel Kota Cimahi korban ditusuk bertubi-tubi yang diduga oleh teman prianya korban atas nama Yori Yance berusia 29 tahun tersebut langsung meninggal dunia di lokasi kejadian sedangkan seorang korban lainnya yang berusia 4 tahun kritis karena mengalami luka tusukan dan harus dirawat secara intensif di rumah sakit Hasan Sadikin, Pandung sudah masuk ke sini, cuma saya dengar anak-anak saya teriak pikir saya pada bercanda cuma ada teman saya juga ikut teriak-teriak, makanya saya keluar lagi tahunya adik saya sudah jatuh aja sudah berbubbaran itu pelaku siapa Bu? pelakunya kebetulan pacarnya pacar si korban ada masalah loh sebenarnya? saya kurang tahu soalnya korban juga tertutup dan kejadiannya itu begitu pulang dari gereja langsung diserang oh jadi pulang dari gereja Pak? langsung dari motor ini langsung nyerang sampai nabrak memartin ya sampai mendekatin yang sekorban itu korban tewas pun telah menjalani otopsi di rumah sakit Sartika Asih Muhammad Toha, Kota Bandung sedangkan pelaku sudah diamankan pihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut Algi Muhammad Gifari, Bandung TV